Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah lagi di cara ingatan santai hari ini, saya akan membuat pot ban dari ban mobil bekas Ini dari ban mobil, apa ya, pick up, pick up, keruntung, kecil Ini nanti akan berubah menjadi dua pot Ini kebetulan sudah saya potong Ini seperti ini, ini nanti pertama saya akan hilangkan dulu hilnya atau bajanya ini Ya, untuk perlu untuk teman-teman ketahui bahwa tiap ban mempunyai beda-beda ya Jadi tiap ban itu beda-beda, ada yang di sebelah sini Ini, sininya ini, ada dikeliling oleh baja, kawat baja Tapi ada juga yang tidak seperti ini, ini bedanya apa, ya, jadi bedanya ini saya tunjukkan Ini bedanya, ya, jika ban disini tertulis, ada tulisan nilon saja, maka seluruh ban ini, ya, kecuali yang di hil lingkaran ini Ini, semuanya sini tidak ada kawat bajanya, ya, ini murni karet, jadi bisa kita langsung potong dengan cutter, ya Namun, jika, misalnya beda ini, kalau ini, nah disini ada, ini terlihat ya, ini ada tulisan tubeless steel belt radial Berarti, artinya dia memakai sabuk steel, besi, atau kawat baja, ya Jadi, ini kalau untuk memotong disini, dia tidak bisa, ya, harus menggunakan gerinda, ya, non-gerinda Terus, ini, karena ini tadi yang sudah saya jelaskan, karena ini dari nilon, maka saya akan langsung memotongnya Saya akan menghilangkan dulu, ini kebetulan sudah saya hilangkan, ya, ya, tadinya seperti ini Lalu saya, eh, ini, mohon maaf, kebetulan adanya ini, ya, ban-nya, ini Jadi, saya potong di sebelah sini, ya, potong-potong disini, lalu ini saya tinggirkan dulu Ya, lalu, ini akan saya langsung memotongnya, pertama saya akan, eh, ini supaya urus, saya, eh, disini ada Saya belah menjadi dua lah, sama rata, ya, sama rata Ini saya garis, menggunakan, eh, spidol putih ini Saya garis disini, biar mudah, ya Lalu saya akan memotongnya, ya Saya akan memotongnya, ya M Turun Saya mau memotongnya Saya teşekkür ini teman-teman ya jadi disini karena tadi disini tulisannya tadi milon ya jadi ini bisa langsung saya potong disini tidak ada kawatnya Hai beda dengan yang ada tulisan steel belt tadi ya sudah terbelah ya saya akan bagi menjadi dua bagi menjadi dua ya lalu sebelahnya juga akan saya potong sekarang saya udahσηmekan sisi oke selamat menikmati 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 dan juga selamat menikmati selamat menikmati saya tandai sudah saya tandai ya sesuai ini saya kotak sudah saya potong teman-teman lalu saya akan mulai menyambungkannya ya sebagai kaki atau saya akan gabungkan dulu ini sehingga menjadi seperti ini ini nanti lalu saya akan pasang di selamat menikmati 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 banyak tidak apa-apa ya teman-teman ya jadi yang penting kuat ya banyak tidak apa-apa nanti tetap akan terlihat rapi karena nanti akan saya tutup ya ininya saya akan tutup mali atau apa gitu nanti akan saya tutup seperti ini seperti ini jadinya teman-teman setelah saya sambungkan hasilnya seperti ini seperti ini bisa dilihat ya seperti ini ini sudah setengah jadi misalnya 0% lalu nanti untuk bawahnya saya akan juga akan berikan sama seperti ini untuk kreasi teman-teman bisa juga ini seperti ini lalu atasnya sini misal dibuat apa dibuat seperti daun-daun motif seperti ini atau di seperti ini juga bisa ya tergantung selera teman-teman tapi untuk saya nanti saya akan berikan satu lagi di bagian atasnya sini ya nah jadi seperti ini nanti serang lebihnya seperti ini teman-teman ya jadi nampak tinggi lebih tinggi gitu teman-teman untuk pembuatan alasnya nanti saya akan buat di video yang selanjutnya ya karena nanti terlalu panjang video ini saya akan sambungkan dulu yang ini saya akan ukur dulu oke teman-teman jadinya seperti ini lalu saya akan langsung menyambungkannya ke sisi yang satu satunya ya ya kan ya disini supaya ya ya seperti ini teman-teman jadinya ya sudah selesai semua saya sambungkan ya tadi sebawah sekarang di atas sudah selesai ya jadinya seperti ini ya seperti ini seperti ini ya jadi ini lebih tinggi kalau disambungkan lewat atas sini ya teman-teman ya saya sukanya dia bisa lebih tinggi ya walaupun untuk bannya tadi cuma ee ini ban dari apa ya pick up yang kecil itu rontong ya ini cuma segini ya bannya segini tapi ketika sudah ee dipalik nanti bisa seperti ini seperti segini ya segini ya ini ee biasanya kalau pot segini ya untuk tanaman bunga atau lombok atau ee buah-buahan gitu sudah cukup buah-buahan kecil sudah cukup teman-teman ya ini nah ini selesai tinggal buatkan untuk alasnya ya ya mungkin karena kalau saya teruskan di alasnya mungkin ee akan kepanjangan videonya jadi akan saya buat di video part 2 nya ya jadi ee untuk teman-teman ee bisa ee bisa subscribe di channel ini ee dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman ee mendapat pemberitahuan jika ada video terbaru ee dari ngetem santai channel begitu ya teman-teman ya seperti ini ya terima kasih semoga bermanfaat untuk part 2 nya jangan lupa tetap ikuti channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam